Disindir Menkes Budi Gunadi, apa salahnya orang kaya pakai BPJS? Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjadi pusat perhatian saat ikut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada Selasa 22 November 2022 kemarin. Bagaimana tidak, Menkes sempat menyindir para orang kaya di Indonesia yang diduga menggunakan BPJS sebagai asuransi mereka dan menyebabkan pembekakan biaya penanganan yang perlu ditanggung oleh BPJS. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengingat BPJS adalah salah satu program asuransi kesehatan usungan pemerintah yang diwajibkan untuk semua halangan. Pro kontra muncul di media sosial, alasan Budi mengungkap hal ini ke publik karena melihat adanya ketimpangan dalam pembiayaan BPJS yang diduga tidak tepat sasaran. Bahkan, Budi pun mengungkap sebagian besar pengungkap BPJS dengan biaya tanggungan yang besar ialah berasal dari kalangan menengah ke atas. Saya juga dengar, sering sekali orang yang dibayarin biaya tanggungan BPJS besar itu banyaknya. Ya, mohon maaf ya, orang-orang yang kadang konglomerat juga. Ujar Budi Ucapan Budi Gunadi ini pun mematik pro kontra di kalangan warganet. Tak sedikit yang bingung dengan peruntukan BPJS karena sebelumnya pemerintah wajibkan seluruh golongan masyarakat untuk memiliki program asuransi kesehatan plat merah tersebut. Terkecuali mantan komisioner Ombudsman, Alvin Lee. Pernyataan Menkes tidak adil dan melukai perasaan kami yang selama ini disiplin bayar iuran, walau sama sekali tidak pernah gunakan hak peserta. Apa alasan kami dianggap membebani BPJS? Kami justru meringankan beban BPJS. Bertahun-tahun, saya jadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Cuit Alvin Lee pada 23 November. Sebaiknya Menkes transparan buka data berapa banyak peserta BPJS, terutama yang mandiri, yang selama ini tidak pernah gunakan haknya. Lantas, uang iuran yang kami bayar selama ini untuk apa? Lanjutnya, Alvin juga beranggapan bahwa BPJS justru membebani para kaum menengah ke atas, lantaran kebanyakan pasti memiliki asuransi swasta. Bagi orang-orang seperti saya yang sudah punya asuransi kesehatan, tapi tetap diwajibkan ikut BPJS, sebenarnya justru dibebani BPJS karena tetap bayar iuran, walau sama sekali tidak gunakan hak peserta. Kok malah dibilang membebani BPJS? Dimana membebaninya? Logika apa yang dipakai? Keluhnya. Terima kasih telah menonton!